METODE ALBIDAYA Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 A'udhu billahi minasyabanur rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malkiyawuddin Iyakana'ubudwajd Iyakana'sta'a'uin Iyakana'ubuddin Surat al-mustaqim Surat al-ladhina'na'abda'ulih Maghairil mangdub alim Walabdamalliyin Rabbil amin Untuk pembangunan pondok niki Supaya diparing kemudahan dan kelancaran Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fatihah A'udhu billahi minasyabanur rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malkiyawuddin Iyakana'ubudwajd Iyakana'sta'uin Iyakana'ubuddin Surat al-mustaqim Surat al-ladhina'na'u Maghairil mangdub alim Walabdamalliyin Rabbil amin Untuk keluarga besar al-bidayah Al-Fatihah A'udhu billahi minasyabanur rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Untuk pengarang kitab Al-Fiyah Imam Ibn Malik Al-Fatihah A'udhu billahi minasyabanur rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik Yawuddin Iyakana'ubudwajd Iyakana'sta'uin Iyakana'ubuddin Surat al-mustaqim Surat al-ladhina'na'udhu Alhamdulillahirrahmanirrahim selamat menikmati kemarin kita sudah membahas tentang itu masih belum kita tuntaskan dan memohon pertolongan siapa saya? ista'ana adalah merupakan fi'ilmu ta'addi mohon pertolongan kepada siapa? Allah akan Allah Allah dijadikan sebagai mansubun alat ta'bim fi'alfiyyah dalam rangka mengarang kitab al-fi'yah makasidun nahwi yang bermula maksud-maksud dari ilmu nahwu yang bermula kata-kata yang perlu dipergali kan utawi piro-piro maksudnya ilmu nahwu biha'ay fi'ha ing dalem al-fi'yah khabar sangking makasidun nahwi khabar iku mahwi'yatun iku mahwi'yatun dan kumpul lagi dikandung sekarang kita sampai pada makasidun nahwi biha' mahwi'yat ini dijadikan sebagai muktada khabarnya ada lagi gitu makasidun nahwi kenapa kok kemudian dijadikan sebagai muktada sehingga bacaannya adalah makasidu konsepnya sederhana seperti yang sering kita tegaskan karena makasidun nahwi adalah merupakan isim ma'rifat pokoknya nah begitulah kira-kira kalau seandainya kita menemukan isim ma'rifat dimanapun tempatnya pokoknya itu ada di awal kalimat apakah seperti yang kemarin di awal kalimat memungkinkan untuk kita terjemahkan sebagai ibtidak memungkinkan kita terjemahkan sebagai isti'nafiya memungkinkan kita terjemahkan sebagai mausuliyah di awal kalimat memungkinkan juga untuk kemudian diterjemahkan dengan ibtidak makasidun nahwi kang utawi yang bermula beberapa maksud ilmu nahu biha aifiha saya katakan kemarin-kemarin salah satu materi sulit dalam ilmu nahu adalah tentang ma'ani hurufil jari ma'ani hurufil jari ini sulit ya sulit bukan berarti tidak bisa ditundukkan tapi ya begitu biha disini sepertinya bi tapi fiha inilah yang kemudian disebut sebagai baknya itu adalah memiliki makna hurufiyah bimak kata bukan dengan mekah tapi di mekah kalau seandainya bi itu masuk kepada keterangan waktu atau keterangan tempat misalnya pada huruf maka bi nya itu adalah termasuk dalam kategori bih hurufiyah adalah mahwi yatun dikumpulkan tukar ribu yang mendekatkan af al-fiya al-aqtosoh akan sesuatu yang paling jauh perhatikan disini isim tafdil difungsikan mengikuti wajan if afqaluh yang paling jauh bentuk mufratnya ini adalah al-qawsi atau bentuk bukan tafdilnya adalah al-qawsi yang jauh al-aqtosoh mudhakar afqaluh al-quswah itu adalah mu'annasnya isim tafdil mu'annasnya al-quswah mudhakarnya al-aqtosoh tukar ribu yang mampu mendekatkan apa al-fiya mendekatkan al-aqtosoh akan sesuatu yang jauh yang paling jauh mendekatannya itu adalah bilafdhin dengan lafad mujazi yang diringkas bilafdhin dengan lafad mujazi yang diringkas watabasutu dan membentangkan melapangkan meluaskan boleh? apa al-fiya ini disini ada hiya mustatir jawazat al-badla akan maaf ulbi al-badla akan pemberian biwa'din dengan janji munjazi yang dipenuhi yang bisa dihadirkan munjaz berasal dari anjaza anjaza memenuhi anjaza al-wa'da memenuhi janji anjaza biwa'din dengan janji munjazi yang bisa dipenuhi yang bisa dihadirkan watakutabdi dan menuntut apa al-fiya watakutabdi dan menuntut apa al-fiya disini ada hiya watakutabdi itu adalah merupakan fiil muta'addi mana maf'ulbihnya maf'ulbihnya adalah ridon akan keridoan bighairi sukhuti dengan tanpa adanya kemurkaan fa'iqotan fa'iqotan dalam keadaan mengungguli apa al-fiya disini ada hiya ini sedang beramal sebagaimana fiilnya mengungguli al-fiya tabni mu'ti al-fiya tabni mu'ti akan al-fiya ibn mu'ti al-fiya tabni mu'ti akan al-fiya ibn mu'ti ini sebegini karena disini tanpa alif maka disini tanpa alif ya meskipun mu'tin itu mu'ti itu pakai alif ya wa'asta'inu dan memohon pertolongan siapa saya Allah akan Allah fi al-fiya dalam rangka mengarang al-fiya makasidun nahwi yang bermula yang bermula maksud-maksud dari ilmu nahwu biha a'i fiha ing dalam atau di dalam al-fiya adalah mahwi yatun dikandung atau dikumpulkan tukar ribu yang mampu yang mampu mendekatkan apa al-fiya al-akso akan sesuatu yang paling jauh bilafdin dengan lapat mujazi yang diringkas watabasutu watabasutu dan melapangkan apa al-fiya al-badla akan pemberian biwa'udin dengan janji mujazi yang bisa ditepati wataktabi dan menuntut aitat pelubuh wataktabi dan menuntut apa al-fiya riduan akan keriduan bi ghairi suhti dengan tanpa kemurikaan fa'iqotan dalam keadaan mengungguli apa al-fiya apa al-fiya iya disini al-fiya tabni mu'ti akan al-fiya ibn mu'ti ya jadi sebagai gambaran pada panjenengan ya ini wawasan dulu jadi kita ketika menulis diperhatikan kita kalau seandainya kita sudah mencurahkan perhatian kita fokus kita ya kemampuan kita kita curahkan kita harus percaya diri mengapresiasi karya itu biasa karya kita sendiri itu biasa bukan sombong dan itu ditampakkan oleh Imam Ibn Malik Imam Ibn Malik mengklaim bahwa maksud-maksud ya materi-materi di dalam ilmu nahu itu bisa itu terkandung di dalam al-fiya padahal kalau seandainya diteliti atas nama karya manusia atas nama karya manusia ya atas nama karya manusia pasti tidak bisa sempurna itu kita yakini idha tamal amru badanak suhu apabila masalah itu kita anggap sempurna badanak suhu maka kekurangannya akan kelihatan kalau seandainya panjenengan melihat misalnya baik-baid nazom yang kalau seandainya diteliti misalnya itu berjumlah seribu dua bad ya oleh imam ibn malek diklam sebagai makasidun nahwi biha mahwi ya tidak makasidun nahwi tulisannya tapi makasidun nahwi berarti apa seakan-akan ada gambaran kalau seandainya melihat ini secara keseluruhan apa yang dibutuhkan ketika kita menganalisis teks dari aspek dan sisi ilmu nahuh itu sudah cukup dengan menggunakan pendekatan alfiah misalnya begitu apakah sepertiku itu kenyataannya di dalam syarah-syarah sudah banyak dijelaskan ya di dalam kitab khudori macam-macam kalau seandainya sampai mencari nazom-nazom alfiah tentang iltiqoh usakina ini ini contohnya iltiqoh usakina ini lam asalnya yakun 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 misalnya kemudian menjadi dimasukin lam ini masuk menjadi lam yakun sukun sukun ya begitu ada dua ada dua sukun dalam satu tempat inilah yang kemudian disebut sebagai iltiqoh usakina ini ketika realitas kita temukan bahwa dalam satu kata itu ada dua sukun ini yang pertama ini yang kedua maka itu disebut sebagai iltiqoh usakina ini ketika iltiqoh usakina ini maka huruf ilatnya harus dibuang karena demikian tulisan yakunu yang kemudian dimasukin menjadi lam yakun akhirnya diproses menjadi lam yakun kaedah seperti ini kaedah semacam ini diklaim oleh syarih diklaim oleh pensyarah-pensyarah dan seterusnya itu itu tidak kita temukan di dalam baed-baed alfiya padahal disini diklaim makasidun nahwi biha mahwiya ya maksud-maksud ilmu nahwi itu semuanya seakan-akan begitu karena disini tidak mengatakan baeduma qasidun nahwi tidak mengatakan misalnya julluma qasidun nahwi tidak mengatakan itu tidak mengatakan mayoritas kaedah ilmu nahwi itu mahwiyatun itu terkumpul atau dikumpulkan ditawarkan dalam pet-pet nazam alfiya kenyataannya kalau seandainya kita lihat tentang iltiqoh usakina ini tidak kita temukan ya tentang kosam misalnya ya itu juga tidak ditemukan itu yang sering dikomentarkan ya jadi kalau seandainya sampai sudah menulis total fokus perhatian panjenengan itu sudah luar biasa kepada materi yang sedang kita gandrungi dan kemudian kita mencoba untuk lebih manfaat misalnya itu kemudian kita nulis kita harus pede kita harus percaya diri dan itu tidak sombong ya jangan meremehkan orang lain tapi buku saya misalnya saya tulis ya ini dua buku misalnya ini saya klaim mampu menjadi jembatan dan itu tidak masalah mampu menjadi jembatan jembatan untuk teman-teman yang mau belajar kitab sebelum masuk pada kitab-kitab yang tidak berharokan bagaimanapun butuh jembatan tapi saya istilahkan jembatan disini tidak masalah begitu itu kita dicontohkan sampai dikatakan ada klaim tukar ribul aqsa bilaf din mujazi alfiya itu mampu mendekatkan sesuatu yang paling jauh bilaf din mujazi dengan lafat yang ringan-ringan yang ringkas-ringkas dan melapangkan beber mempersembahkan pemberian biwa aden dengan janji mujazi yang bisa dipenuhi klaim dari seorang penulis itu biasa pokoknya kalau menulis itu yang serius jangan sampai plagiat jangan sampai mencontoh tulisan orang lain dan seterusnya bahwa karya manusia itu pada akhirnya ini adalah apa namanya ada kelemahan itu merupakan sebuah kenisdayaan karena ini bukan Al-Quran jadi pelajaran yang memungkinkan untuk kemudian ada klaim ada klaim dari penulis semacam itu itu biasa bukan sombong ketika kita sudah mencurahkan pikiran kita untuk kemudian jujur secara ilmiah dan itulah perolehan kita maka kita tawarkan kepada masyarakat ketika kita informasikan kepada masyarakat apakah kemudian itu dianggap sombong enggak sampai dikatakan di dalam komentarnya Mbah apa namanya Mbah Mustafa Mbah Misbah Mustafa ya yang mengomentari dengan pakai tulisan pego ya Arab pego itu dikatakan kalau seandainya dokter itu tidak mendeskripsikan tidak menjelaskan obatnya maka obat itu tidak mungkin pernah dikenal oleh masyarakat sehingga tidak bisa diambil manfaatnya jadi dokter itu ketika menjelaskan bahwa ini adalah vaksin yang ampuh itu bukan kesombongan biasa-biasa saja ya jadi ketika panjenengan menulis panjenengan yang ada di rumah dan menerus itu dijelaskan meskipun tulisan kita itu harus maksimal dan jangan bohong dalam artian ini sebenarnya plagiat tulisan orang lain kita jiplak jangan kasihan kalau seperti itu ya itu semacam itu jadi pelajaran kehidupan dalam konteks dikatakan disini bukan ba'du makawasidin nahwi bukan julu makawasidin nahwi yang dengan ini kemudian bisa disimpulkan seakan-akan semua apa yang kemudian kita butuhkan dalam konteks analisis teks itu sudah tertulis di dalam alfiah ternyata apa? syarikh saya tidak meneliti sendiri silahkan dicek di dalam kitab misalnya al-hudori dan yang lain ya alfiahnya syatibi juga menceritakan tentang itu misalnya ya begitu itu ada dua ada yang yang selalu disebutkan itu ada dua yang terlepas yang kalau seandainya misalnya kita lihat di dalam Ibnu Malik alfiah Ibnu Malik itu tidak kita temukan konsep apa itu dalam ilmu nahu konsep iltiko usakina ini konsep apa itu konsep kosam sambeyan kalau mau menulis jangan menunggu sempurna terlebih dahulu karena tidak mungkin sempurna teman-teman yang ada di rumah yang punya keterampilan kalau mau menulis jangan menunggu sempurna orang sekelas Imam Ibn Malik yang itu adalah gurunya Imam Nawawi paham bayangkan itu ya gurunya Imam Nawawi bayangkan yang punya majmuk syaramuhadzab ya kemudian punya al-adhkar an-nawawiyah punya itu semuanya itu masih ada yang lepas apalagi kita kan begitu nah ini motivasi ketika kita sudah menulis maka kita bisa mengklaim saya bisa mengklaim misalnya ini bisa jadi jembatan sambeyan kalau seandainya sama sekali tidak pernah belajar kitab misalnya untuk langsung pada kitab yang tidak berharokan kesulitan ya kita buatkan jembatan ngerti jembatan filosofinya jembatan jembatan itu kalau seandainya sudah dilewati itu ditinggal gak mungkin sampean selalu ada di jembatan meskipun itu indah teman-teman yang misalnya dari Madura misalnya karena surah madu itu indah menang jembatan terus enggak jembatan itu kalau seandainya sudah dilewati ya sudah ditinggal pada akhirnya kita bisa dengan lebih mudah untuk belajar apa namanya kitab-kitab yang tidak berharokan belajar jurnia belajar imriti belajar mutamima belajar alvia dan seterusnya butuh jembatan kita ya oleh sebab itu penting bagi saya dua kitab ini misalnya ini yang edisi revisi itu untuk kemudian dicoba untuk dibaca saya berani mengatakan begini karena tiba karena ikut pada metode yang diketawarkan oleh Ibn Malik ternyata Ibn Malik itu juga mengklaim makasidun nahwi biha mahwiya tukar ribul aqsa alvia ini mampu mendekatkan sesuatu yang paling jauh bilaf bin mujazi dengan kata-kata yang ringkas yang simple yang sederhana sehingga bisa dipahami watab sutul badla dan mampu melapangkan beper ya gelar al badla pemberian biwa adin dengan janji munjazi di dalam pesantren pada waktu kita mondok dan seterusnya itu ada banyak keyakinan dan ini kuat ya untuk bisa futuh kadang-kadang dikaitkan dengan alvia teman-teman yang kesulitan baca kitab itu belajar alvia ya belajar alvia orang-orang sekelas imam imam ibn malik begini ini sudahlah menurut saya kalau seandainya karya itu dibaca sampai sekarang itu mesti kekasih Allah itu kalau karya sampai sekarang itu bertahan itu niatnya memang nashrul ilmi bukan yang lain itu itu pasti kekasih Allah itu gitu di pesantren itu banyak keyakinan nanti ya kepingin bisa baca kitab harus alvia dulu dan itu banyak harus alvia dulu jadi dikaitkan dengan futuh terbukanya cakrawala berpikir kita sehingga kita mampu menganalisis tag itu dengan dengan apa namanya alvia itu jadi coba aja sambil merajinkan diri untuk menghafal baik-baid nazam alvia dan seterusnya itu ya kalau yang tukar ribul aqso aqso ya masjid aqso aqso itu af'alu bukan sekadar jauh tapi yang paling jauh bilaf din mujazi wa tab sutul badla biwa din mujazi dan seterusnya ya ini sekedar motivasi bahwa ketika sampean sudah mencurahkan pikiran panjenengan semuanya mencurahkan sudah maksimal sudah ya sudah tidak mampu lebih dari itu karena keterbatasan dan seterusnya sampean bisa ngomong kepada masyarakat ini ini baik untuk para pemula ini baik ini ketika kita ngomong baik itu bukan berarti sombong orang sekelas Ibnu Malik itu sampai mengatakan makasidun nahwi biha mahwiya tukarribul aqso bilaf din mujazi watab sutul badla biwa din mujazi itu boleh seperti itu lawlam yasif at-tabibu dawa'aha dawa'ahu ma'untufi'abihi maka tidak bisa diambil manfaat obat itu lawlam yasif kalau seandainya dokter-dokter itu tidak mendeskripsikan apa yang telah dicapainya apa yang ditawarkannya dari obat-obat itu ya orang tidak akan tahu itu ya itu semacam itu jadi sampean harus menulis ketika menulis ketika itu sudah maksimal ya jangan kemudian menunggu kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milih Allah pasti akan ada kelemahan-kelemahan Imam Ibnu Malik dikritik dalam konteks ini adalah kok ngomong makasidun nahwi padahal bab tentang iltiko usakinya ini tidak disebutkan di situ bab tentang kosam tidak disebutkan di situ ya itu semacam itu itu sebagai penguat bagi panjangan semuanya tentang bagaimana ke depan itu karena sekarang sampean belajar harus terdokumentasikan harus ada catatan bahwa sampean itu belajar apa itu? tulisan ya apa itu? tulisan itu semacam itu oke sekarang kita kita lanjutkan sekarang tentang makasidun nahwi biha mahwi seperti yang kemarin kita tegaskan ya makasid itu adalah merupakan bentuk jamak makasid itu adalah bentuk jamak dari makasidun yang dijamakkan menjadi makasid ini dijadikan sebagai muktadak makasidun nahwi kalau tidak diajari oleh kitab-kitab analisis macam-macam itu kita tidak akan ada masalah disini ya sudah maksud-maksud dari ilmu nahwi padahal kita mengenal fan lain ada sorof apakah apakah di alfiya tidak ditawarkan ilmu sorof kenapa kok kemudian disini tidak mengatakan makasidun nahwi was sorfi biha mahwiya itu fungsi membaca ketika kemudian kita melihat membaca nazam-nazam ini sama sekali tidak berpikir tapi ulama-ulama dulu ya ini kok an-nahwu ya padahal bab tentang at-tasrif itu ada bab tentang ibedal itu ada dan itu wilayahnya bukan wilayah nahwu karena kalau kita ngomong ke dalam konteks nahwu itu pada pada umumnya itu berbicara tentang harokat huruf yang terakhir hukumnya itu seperti apa nahwu dalam konteks umum itu yang diterangkan itu biasanya marfu'atul asma mansubatul asma majurratul asma majzumatul af'al itu nahwu tapi tentang bab ibedal tentang bab iqlal tentang bab tasrif macam-macam itu tidak kalau seandainya kita coba tentang penelitian misalnya bab-bab apa saja yang kemudian ditawarkan di dalam alfiya ternyata disitu itu disamping menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan nahwu tentang iqrob macam-macam itu juga berkaitan juga dengan masalah sorof oleh karena demikian maka ulama menjelaskan tentang nahwu ini yang sifatnya am nahwu itu secara umum kaidah itu secara umum itu meliputi nahwu itu sendiri juga meliputi sorof itu ya ini fungsinya ngaji seakan-akan tidak ada masalah makasidun nahwi itu tidak ada masalah padahal yang ditawarkan oleh imam ibn malik itu tidak hanya sekedar tidak sekedar nahwu sorof yang kita pahami itu adalah membahas tentang sirot huruf yang pertama yang kedua yang sampai sebelum akhir itu adalah wilayahnya sorof bagaimana mengharokati huruf yang pertama sampai huruf sebelum akhir itu wilayahnya sorof sedangkan yang terakhir itu adalah wilayahnya nahwu makasidun nahwi biha mahwiya makasidun nahwi biha mahwiya itu semacam itu ya jadi ada banyak kalau seandainya kita mau baca tekun macam-macam ada sesuatu yang kemudian tidak pertama pertama kali sama sekali tidak kita fikirkan tapi disitu kok bacanya makasid ya apakah memang memang secara keseluruhan bab-bab yang dibutuhkan dalam konteks ilmu nahwu dan sorof itu sudah ditawarkan oh ternyata bab tentang iltiqa usakida ini tidak ada oh ternyata bab tentang kosam itu tidak ada itu yang ditawarkan oleh apa namanya kitab khudori misalnya syarahnya ibn al-akil itu itu seperti itu ya gitu loh kok nahwu padahal disitu dijelaskan juga tentang tasrif tentang iklal tentang iblal dan seterusnya yang kita yakin bahwa itu adalah bagian dari sorof oleh karena demikian nahwu dalam konteks ini adalah sesuatu yang lebih umum dari apa dari sekedar apa yang kita pahami dimana nahwu itu berbicara tentang tentang ikhrop secara sederhana begitu saya jelaskan sekarang masalah analisis ikhropnya tentang kata-kata makosid yang kita terjemahkan yang tadi makosidun nahwi yang bermula kita jelaskan makosidun nahwi biha mahwi ini adalah ini khabar ini adalah muktadak ini khabar gabungan muktadak khabar itu namanya jumlah gabungan muktadak khabar itu namanya jumlah ismiyah jumlah ismiyah ini ternyata diterjemahkan yang ketika diterjemahkan yang ini berarti kode untuk na'at ini namanya na'atul jumlah dalam konteks inilah kemudian kita menemukan konsep jumlah jumlah yang lah mahallun minal i'rabi ini harus saya jelaskan dan jumlah yang lah mahalla lah minal i'rabi kok diterjemahkan yang jadi na'at yang jadi na'at mana yang jadi na'at adalah gabungan muktadak khabar secara keseluruhan bukan hanya sekedar makosid karena demikian karena demikian saya harus gambarkan secara sederhana misalnya tentang jumlah yang memiliki kedudukan i'rob dan tidak memiliki kedudukan i'rob saya contohkan misalnya saya ekstrimkan misalnya ya muhammadun lam yaktub ad-darsah ini muhammadun jadi muktadak khabarnya mana khabarnya adalah lam yaktub ad-darsah diperhatikan yang menjadi khabar bukan lam yaktub saja tapi gabungan lam yaktub plus hua sebagai fa'il di sini plus ad-darsah sebagai maf'ulun di situ berarti yang jadi khabar itu jumlah bukan hanya lam yaktub kalau jumlah dibaca sukun iya gak ada memang ini dibaca sukun di sini lebih disebabkan karena ini adalah fi'il mudorek mu'rob tidak bertemu dengan non-taukid dan non-niswa dan dimasukin lam sebagai amil jazam ya kebetulan di sini sehingga ini sukun saya tegaskan yang menjadi khabar itu adalah gabungan lam yaktub sebagai fi'il hua sebagai fa'ilnya ad-darsah sebagai maf'ul bih ini namanya jumlah yang memiliki kedudukan i'rob ya ini adalah jumlah yang memiliki kedudukan i'rob gitu jadi apa nih jadi khabar standarnya apa jumlah itu memiliki kedudukan i'rob dan jumlah ini tidak memiliki kedudukan i'rob pokoknya begini ketika jumlah itu kok menjadi sesuatu yang terdapat dalam marfu'atul asma ada jumlah ter apa namanya menjadi salah satu dari marfu'atul asma dari subatul asma atau dari majurortul asma itu namanya jumlah yang memiliki kedudukan i'rob jumlah itu berhukum i'rob bisa jadi i'rob bisa jadi i'rob bisa jadi jir bahkan bisa jadi jazm itu semacam itu ya ada jumlah kok berkedudukan i'rob oh berarti memiliki kedudukan i'rob itu laha mahalun minal i'rob ada jumlah kok berkedudukan i'rob oh berarti ini adalah laha mahalun minal i'rob ada jumlah menjadi khabar kita cek dalam marfu'atul asma ada nama khabar ada oh berarti disini jumlah ini khabar itu adalah termasuk dalam kategori marfu'atul asma berarti jumlah ini berhukum rofa karena menjadi khabar ya saya contohkan lagi misalnya misalnya ja'ah ar-rajulu misalnya yarkabu yarkabu as-sayyarota misalnya ya ini jumlah fi'liah kebetulan jatuh setelah ar-rajulu yang merupakan isi ma'rifat dikatakan dalam kaedah setiap jumlah baik fi'liah maupun ismiah apabila jatuh setelah isi ma'rifat maka ini disebut sebagai halul jumlah hal jumlah ini jadi hal sekarang kita cek dalam marfu'atul asma ada gak hal gak ada dalam mansubah tul asma ada gak hal ada berarti jumlah yang menjadi hal ini dianggap berhukum nasob karena ada dalam mansubah tul asma berarti laham halun minal i'rob ya berkedudukan rofak berkedudukan nasob misalnya ada kata-kata lagi min haithu amarokumullahu amaraini fi'il kum disini adalah manfulun bihi Allah disini adalah fa'ilnya amarokumullahu itu adalah jumlah dalam kontek ini jumlah fi'liah jatuh setelah haithu ya haithu termasuk dalam kategori lapat yang wajib dimudafkan bareng-bareng lagi barang-barang wa'alzamu'i dofatan ilal jumal haithu wa'idhu wa'iyunaw yuhtamal kata-kata amarokumullah dalam kontek jatuh setelah haithu haithu adalah wajib mudaf mudafnya kepada jumlah berarti jumlah yang ada setelah haithu ini menjadi mudafun ilaihi menjadi mudafun ilaihi kita lihat sekarang dalam marfu'atul asma kata-kata mudafun ilaihi ada apa enggak bagian namanya enggak ada marfu'atul asma itu ya fa'il naibul fa'il mubtada khabar isim kana ya khabar inna dan tawabi dalam mansubatul asma enggak ada juga mudafun ilaihi itu ya karena mansubatul asma itu ya maf'ul bih maf'ul mutlak maf'ul liajli maf'ul fih maf'ul ma'ah hal tamis munada dan seterusnya yang ada 13 itu yang jelas tidak ada nama mudafi ilaih dalam marfu'atul asma ternyata ada karena disitu ada marfu'atul asma marfu'atul asma yang kemudian kita sebut sebagai mudafi ilaih karena demikian amarakumullah yang merupakan jumlah fi'liyah dan jatuh setelah haithu ini ini memiliki kedudukan i'rob disebut sebagai laham halun minal i'rob jadi apa disini jadi mudafi ilaih kedudukannya apa cir kok gak dibaca kasro ketika yang berkedudukan cer yang ketidukan berkedudukan rova yang berkedudukan nasob berupa jumlah maka itu adalah masuk wilayah mahal mahal li ini gambaran ada gak jumlah yang tidak memiliki kedudukan iroh ada jah'ah al-lazhi yakra'u al-qur'ana jah'ah telah datang siapa al-lazhi orang yakra'u yang akan membaca siapa al-lazhi yang akan membaca siapa al-lazhi yakra'ul qur'ana jadi apa sih silatul mausul kenapa kok silatul mausul karena jatuh setelah isim mausul al-lazhi sekarang kita lihat ada gak nama silatul mausul dalam marfu'atul asma gak ada dalam marfu'atul asma silatul mausul ada gak gak ada juga dalam juratul asma silatul mausul ada gak ya kan ya yang lain ada gak gak ada marfu'atul af gak ada karena demikian ketika ada jumlah apakah itu fi'liya apakah ismiya kalau seandainya jadi silatul mausul maka dia termasuk dalam kategori jumlah yang tidak memiliki hukum i'rob rofa' nasob jir atau jazm karena tidak terdapat dalam marfu'atul asma tidak terdapat dalam mansubatul asma tidak terdapat dalam majurratul asma tidak terdapat dalam majizumatul af'an kata-kata silatul mausul itu tidak ada sederhananya begitu makasidun nahwi itu adalah jumlah jatuhnya setelah isim nakiroh saya tegaskan setiap ada jumlah jatuh setelah isim nakiroh maka itu disebut sebagai na'tul jumlah inilah alasan kenapa kok kemudian makasidun nahwi cara penerjemahannya ada kata-kata yang wa'asta'inu dan mohon pertolongan siapa saya Allah akan kusti Allah fi'alfiyatin fi'alfiyah begitu dalam rangka mengarang alfi'ah makasidun nahwi yang 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 bermula kang utawi piro-piro maksuti ilmu nahwi biha ing dalam alfi'ah iku mahwi'yatun iku dikumpulkan ya itu gambaran tentang makasidun nahwi kenapa kok kemudian kalau menerjemahkan itu adalah pakai yang pakai kang kang utawi yang bermula karena disini adalah jatuh setelah isim nakiro setiap jumlah yang jatuh setelah isim nakiro maka disitu disebut sebagai na'atul jumlah ya itu yang pertama tentang analisis stepnya yang kedua sekarang tentang mahwi'yatun ya saya akan mencoba lagi-lagi ayo kan saya tegaskan setiap sesuatu yang memungkinkan untuk kemudian dijelaskan kita coba untuk kita elaborasi untuk kita jelaskan kata-kata mahwi'yatun mahwi'yatun kalau seandainya kemudian kalau seandainya kemudian ini diasalkan ya ini berasal dari hawa yahwi yang terkenal yang terkenal yahtawi mengandung mengumpulkan kalau ini kemudian dijadikan sebagai isim mahful itu akan berbunyi mahwuyun mahwuyun karena ini mengikuti wazan maf'u'lun maf'u'lun mahwuyun tapi kok kenapa kok mahwi mana wawunya lagi disini nah itu dikit inilah yang kemudian ada dalam bab iqlal dikatakan apabila ada waw dan iya berkumpul jadi satu kalimat waw dan iya berkumpul jadi satu kalimat salah satu yang pertama itu apakah wawnya atau iya itu disukun kalau kita menemukan waw iya berkumpul dalam satu kalimat contoh lain adalah kalau disini maywuyun maywuyun ya maywuyun mengikuti wazan maf'u'lun itu maywuyun maywuyun saywuyun ya maywuyun saywuyun yang akhirnya menjadi mayyidun yang akhirnya menjadi sayyidun idha jetama'atil waw wal ya'u apabila ada waw dan iya itu berkumpul dalam satu kalimat wasubiqot ihda'um abis sukun dan yang pertama dari keduanya itu wasubiqot didahului oleh sukun berarti yang pertama itu sukun apakah wawnya yang disukun apakah iya yang disukun dalam kontek ini yang disukun adalah wawnya dalam kontek ini yang disukun adalah iya idha jetama'atil waw wal ya'u apabila ada waw atau iya itu berkumpul dalam satu kata dalam satu kalimat wasubiqot ihda'um abis sukun salah satu dari keduanya itu yang pertama itu adalah disukun ini disukun ini disukun gimana kalau seandainya ada seperti itu ubadilatil waw ya'an ubadilatil waw ya'an ya maka waw harus diganti ya kemudian waw udhahimat selanjutnya waw udhahimat alya'ul ula alya'ul ula fithaniyati idha jetama'atil waw wal ya'u idha jetama'atil waw wal ya'u ya kan apabila ada waw dan ya itu berkumpul dalam satu kalimat wasubiqot ihda'umma bis sukun abdan yang pertama itu disukun wasubiqot ihda'umma dan didahului apa ihda'umma salah satu dari keduanya bis sukuni dengan sukun berarti yang pertama itu adalah sukun ubadilatil waw ya'an maka waw harus diganti ya wa udhahimatil ya'ul ula fithaniyati dan kemudian ya yang pertama itu harus diidhramkan kepada ya yang kedua setelah ini menjadi asalnya itu adalah mah wuyun akhirnya menjadi begini gitu kan kemudian ini diidhramkan ya ini diidhramkan selanjutnya untuk kemudian ada munasabah ini harus dikasroh inilah alasan kenapa kok kemudian disesuaikan maksudnya gandengannya ya itu adalah kasroh bukan waw akan kesulitan kemudian kalau seandainya sebelum ya itu adalah kas sebelum ya itu adalah dom dom mah ya begitu akhirnya dari mah wuyun menjadi mah wuyun mah wuyatun karena dimu'anatkan idha jeta ma'atil waw wal ya'u wasubiqot ihda'umma bis sukun apabila ada waw dan iya itu berkumpul dalam satu kalimat wasubiqot ihda'umma bis sukun dan salah satu keduanya itu didahului oleh sukun maka wawnya harus diganti dengan iya dan kemudian diidhramkanlah kemudian sebelumnya itu dikasroh karena yang asalnya dom mah harus dikasroh karena gandengannya iya itu adalah kas kasroh bukan waw inilah yang kemudian menjelaskan tentang maf'ulun marubiyun kok gak marubiyun ini kaedahnya ya marubiyun sayyidun ini kaedahnya ya jadi dari kata mah wuyatun itu kita bisa masuk tentang kaedah i'lal kemudian dikasroh lah yang huruf sebelumnya yaitu lilmunasabah maqasidun nahwi biha mahwiyah mahwiyah itu analisisnya seperti itu mahwiyatun marubiyun asalnya marubuyun juga akhirnya menjadi marubiyatun ada waw dan iya berkumpul jadi satu yang pertama itu adalah disukun maka wawunya itu harus diganti ya dan kemudian diidgamkan kan aneh seperti yang saya katakan mengikuti wazan maf'ulun tapi bacaannya adalah mahwiyun bukan mahwuyun mengikuti wazan maf'ulun harusnya maf'ulun mahwuyun mengikuti wazan maf'ulun tapi bacaannya adalah marubiyun harusnya marubuyun itu semacam itu ya jadi wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah ayo barang-barang lagi qala muhammadun huwa benu maliki hahmadu rabbillaha khaira maliki musallian ala nabi il mustafa wa alihi il mustak milin as-sharafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilaf din mujazi wa tabasukul badlabi wa din mujazi wa taqtabiri donbi ghayri suhti fa'iqatan alfiya tab ni muhti mungkin itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma sakhirlana骨tu bakullaha Allahumma sakhirlana骨tu bakullaha Allahumma sakhirlana骨tu bakullaha ya sudah silahkan berdiskusi dulu ya 15 menit begitu ya sudah Terima kasih.